Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah IJAPI TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Pertama-tama marilah kita sampaikan seluruh pahala dari majlis kita yang mulia di malam Jumat Yang mulia hari ini untuk kanjang Nabi S.A.W. dan keluarganya yang suci S.A.W. Dan zuriatnya pulang Kamu'minin mu'minat muslimin dan muslimat Dan leluhur Nabi yang suci Dan para Nabi, para Rasul, para Wali, para Wasi Para Syuhada Para Ulama Al-Mukhlasin Bimuhammadin Walitohirin Terkhusus buruk-buruk yang kita cintai Yang telah menonton kita Dan guru-guru kita yang lain Dan ulama-ulama yang kitabnya kita baca dan kita kaji disini Allahi Arham Ayatullah Muhammad Rishahri Allahi Arham Zia'abasal Kumi Al-Majlisi Dan seluruh ulama-ulama lain Pula kepada kedua orang tua kita Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita Juga teman-teman para sahabat kita Yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita Bula seluruh yang sakit Mudah-mudahan melalui majlis ini disembuhkan Allah Saudara-saudara kita yang menderita semuanya Mudah-mudahan diintaskan Allah dari penderitaannya Terkhusus saudara-saudara kita di Gaza Dan tempat-tempat lain yang kini sedang dilanda peperangan Mudah-mudahan segera ditolong oleh Allah Dan mereka akhirnya merasakan perdamaian Sebagai mana kita rasakan perdamaian Juga kepada seluruh Kau mu'minin, mu'minat, muslimin, wal muslimat, al-fatihah, tasbiquah, salawat Pada hari ini kita masih tetap membahas tentang Yang terakhir ya Dari 10 kelompok Ini sumbernya adalah dari Atoparsi Dalam kitab Majma'ul Bayan Yang beberapa kali sudah kita bahas Dimana Mu'as bin Jabal bertanya kepada Ganjang Nabi Sallallahu Alaihi Tentang Ayat Kemudian Ganjang Nabi Sallallahu Alaihi Menjelaskan 10 Kelompok Yang dipanggitkan dalam keadaan Yang sangat menakutkan Dan yang kesepuluhnya Adalah Mereka yang dipanggitkan dalam keadaan mengenakan jubah Serta Pakaian luar yang panjang dari Iper Yang pakaian tersebut menutupi tubuh-tubuh mereka Sehingga melekat pada kulit mereka Ya Untuk menakutkan keadaannya Atau Secara ringkas Itu mereka yang dipanggitkan memakai jubah ketat Yang mengoyak-ngoyakkan kulitnya Dan mereka itu adalah orang-orang yang sombong Membanggakan dan memuliakan diri Allahumma salli'ala muhammad Ma'ali muhammad Wa'ajil farajahum Dalam Kitab dari Alamah Tau Barsi Ketika mengutip riwayat ini Mereka itu adalah Fa'ahlul fakhir Wal'khina Wal'khina Al-fakhir disini Mungkin bisa diartikan sebagai sombong Atau mungkin arti lain dari fakhir Setidak lain Membanggakan diri Dan yang kata kedua Wal'khina Kalau kita lihat dari Rohib iswahani Asal katanya adalah khoyalah Makna hakiki dari kata al-khoyal adalah Gambaran saja Seperti gambaran yang terlihat dalam mimpi Cermin atau di dalam hati Ketika keadaan tidak sadarkan diri Jadi kata-kata Atahhayul Juga Kata-kata Atahhayul Ini berasal dari kata ini juga Al-khoyalah Artinya bersikap sombong Karena mengkhayalkan Adanya keutamaan yang dilihat Seseorang batak dirinya sendiri Jadi Sikap sombong yang muncul karena khayalan Karena halusinasi Seseorang merasa dirinya sendiri Memiliki berbagai keutamaan Dalam ilmu psikologi Mungkin ini yang disebut NPD Narcistik Personality Disorder Kelayanan jiwa Dimana seseorang itu Merasa Dirinya Utama Merasa dirinya hebat Allahyarham Ustaz Jalal Dalam Ceramah beliau Di Youtube Lima perusaha iman Menyebut Mereka yang Memiliki penyakit Al-Ijabir Ro'yi Atau Al-Ujab Sebagai orang-orang yang Sakit NPD Narcistik Personality Disorder Jadi Barangkali Al-Khila yang disebut Dalam Riwayat Hadis Dari Nabi Sallallahu alaihi wa alaih Di kitab Majma'ul Payan Dari Al-Mah Tawbarsi Ini Merujuk pada Ujab Pada Ujab Atau al-Ijab Bupi Ro'yi Dan Al-Fakir Ini Membanggakan Diri Ini Merupakan Satu Family Atau satu Keluarga Atau hal yang Sangat mirip Dengan Al-Kibar Atau Sombong Dan Orang yang Kagum Pada Dirinya Sendiri Pada Dasarnya Kekagumannya Pada Dirinya Sendiri Itu Selalu Merupakan Hayalan Secara Filosofis Itu bisa Dibuktikan Dengan Mudah Bahwa Ada Macam-macam Cara Hari ini Mungkin Saya akan Mencoba Tidak Menggunakan Cara yang Sedikit Berbeda Bahwa Seseorang Yang bisa Dikendalikan Seseorang Dalam hidupnya Itu sangat Sedikit Dia Tidak Bisa Menentukan Bahkan Tidak Bisa Memilih Dari Keluarga Mana Dia itu Lahir Dia Tidak Bisa Menentukan Banyak Hal Semua Itu adalah Faktor-faktor Eksternal Jadi Semua Hasil Kelebihan Manusia Ini Sebetulnya Adalah Dari Faktor-faktor Yang Sangat Banyak Yang Kebanyakan Adalah Faktor Diluar Dirinya Demikian Pun Berikutnya Seseorang Mungkin Merasa Sangat Cerdas Dalam Matematika Dan Dia Merasa Kecerdasan Matematika Itu Adalah Sifat Dari Dirinya Padahal Bisa Jadi Dia itu Akan Terantuk Sedikit Kepalanya Dan Lupa Sama Sekali Segala Hal Ya Pada Dasarnya Hubungan Antara Dia Dan Kecerdasannya Dalam Matematika Itu Bukan Hubungan Yang Mesti Benerlah Bawalah Quran Menyebutkan Antumul Fukoro Kalian Semua Itu Adalah Fakir Terhadap Allah Surat Fatir Ayat 15 Allah Mas Salih Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajir Faro Jahum Jadi Mereka Yang Akan Diberi Pakaian Yang Sangat Ketat Dari Ter 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 Itu Mungkin Tembaga Atau Timah Panas Nanti Coba Tolong Dicek Di Hari Akhir Itu Adalah Sehingga Kulit-kulit Mereka Terkoya Adalah Mereka Yang Memiliki Sifat Al-khilak Wal-fakir Ya Membayangkan Kehebatan Dirinya Dan Sombong Dan Membanggakan Dirinya Na'udzubillahi Mintalik Ada Beberapa Kisah Yang Menggambarkan Keburukan-keburukan Kesombongan Saya Akan Mengutip Satu Kisah Untuk Memilikan Gambaran Pada Kita Menakutkannya Kalau Seseorang Itu Memiliki Sifat Sombong Ya Kita Membaca Dari Buku Ustaz Jalal Dulu Yaitu Dimamaklai Kematian Alaman 210 Ini Ini Adalah Kisah Yaitu Penjelasan Dari Surat Al-A'raf Ayat 175 Saya Bacakan Artinya Juga Bacakanlah Kepada Mereka Berita Orang 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 Telah Kami Anugrahkan Ayat-Ayat Kami Kepadanya Kemudian Ia Melepaskan Diri Dari Ayat-Ayat Itu Lalu Setan Mengikutinya Sehingga Ia Termasuk Orang Yang Sesat Menurut Para Al-Tafsir Ayat ini Bercerita Tentang Kisah Ulama besar Di Jaman Fir'an Yang Memiliki Banyak Pengikut Dan Doanya Selalu Di Ijabah Allah Para Ulama Menyebut Bahwa Dia ini Sudah Memiliki Pengetahuan Tentang Nama Allah Yang Agung Sehingga Kalau Ulama Ini Menyebutkan Nama Allah Pasti Allah Mengijabah Doanya Dan Dia ini Orang Yang Sangat Soleh Tapi Dia Kemudian Di Puncak Kesolehannya Dia ini Ter Kelincir Oleh silonya Dunia Hatinya Tertarik Dengan Dunia Ulama ini Hidup di Jaman Nabi Musa Salamullah Alai Nah Lalu Dia ini Bergabung Dengan Fir'aun Jadi Di Ayat Berikutnya Walau Walau Si'na Larofa'nahu Biha Seandainya Kami Menghendaki Nisaya Kami Tinggikan Cerajatnya Dengan Ayat Ayat Itu Tetapi Ia Cenderung Pada Al-art Pada Bumi Maksudnya Dunia Wattaba'ah Hawahu Dan Mengikuti Hawa Nafsunya Nah Famasaluhu Maka Perumpamaannya Gamasalilkalb Seperti Anjing Intakmil Alaihi Yalhas Jika kamu Menghaloknya Ia Menjelurkan Lidahnya Au Tatrukhu Yalhas Dan Jika kamu Membiarkannya Dia juga Menjelurkan Lidahnya Zalika Masalul Komil Lazina Katabu Bi Ayatina Demikian Itu Adalah Perumpamaan Orang-orang Yang Mendustakan Ayat-ayat Kami Faksusil Kososola Allahum Yata Fakkarun Maka Ceritakanlah Kisah-kisah Itu Agar Mereka Berfikir Saudak Allahul Jadi Ulama ini Yang ada di Jaman Nabi Musa Salam Allahul Akhirnya Bergabung Dengan Bir'an Dan Dia diminta Berdoa Untuk Kecelakaan Kaum Nabi Musa Alaihissalam Berangkatlah Dia Ke sebuah Tanah Lapang Untuk Membacakan Doa Bersama Untuk Kecelakaan Bagi Nabi Musa Salam Allahul Alayh Waktu Dia berangkat Ke tanah Lapang Dia Mengenderai Keledai Ajaib Keledai Itu Tidak Mau Berangkat Dia Mogok Jadi Kasih Sayang Allah Orang Sudah Berniat Betul Betul Berniat Ingin Mendoakan Kecelakaan Bagi Salah Satu Utusan Allah Kalimullah Nabi Allah Musa Salam Allah Tapi Allah Tetap Mencurahkan Kasih Sayangnya Keledainya Itu Tidak Mau Berangkat Walaupun Dia Pukul Keledainya Tetap Keledai Itu Tidak Mau Berjalan Subhanallah Walhamdulillah Walailah Allah Wawah Atbar Jadi Ini Mestinya Dengan Tanda Tanda Yang Demikian Terang Itu Si Ulama Itu Berpikir Ya Ya Karena Itu Adalah Keajaiban Yang Luar Biasa Dan Momen Momennya Itu Sangat Tepat Dan Mestinya Ulama Yang Sampai Tarat Memahami Asma Asma Allah Itu Tahu Bahwa Dalam Tidak Ada Segala Hal Yang Kebetulan Dalam Alam Semesta Semua Ini Ada Atas Kelenda Allah Dan Tidak Ada Kebetulan Pasti Ada Hikmah Di Dalamnya Tapi Dia Tetap Ngotot Ya Kemudian Allah Membuat Keledai Itu Bicara Jadi Keledainya Sampai Bicara Celaka Kamu Kenapa Kamu Bukuli Aku Apakah Kamu Ingin Aku Mendatangi Bersama Kamu Suatu Tempat Agar Kamu Mendoakan Kejelekan Bagi Nabi Allah Dan Kau Muminin Jadi Ini Sudah Jelas Sekali Sampai Berbicara Celaka Kamu Kenapa Kamu Bukuli Aku Apa Kamu Ingin Aku Mendatangi Bersama Kamu Suatu Tempat Agar Kamu Mendoakan Kejelekan Bagi Nabi Allah Dan Kau Muminin Tidak Henti-hentinya Keledai Ini Malah Dipukuli Sampai Akhirnya Keledai Itu Mati Jadi Kata Para Ulama Ada Dua Ekor Binatang Yang Tinggal Di Surga Nanti Anjing Ashab Bul Kafi Dan Keledainya Ulama Ini Ulama Ini Bernama Bal'am Bin Baur Jadi Disini Menunjukkan Betapa Congkaknya Ya Bal'am Bin Baur Ini Tanda-tanda Allah Demikian Nyata Tapi Dia Tetap Menyombongkan Diri Dan Mendustakan Tanda-tanda Nyata Yang Diberikan Oleh Allah Sehingga Dari Tempat Yang Sangat Tinggi Yang Dia Diberikan Runia Pengetahuan Teng Nama Nama Allah Akhirnya Dia Diumpamakan Sebagai Anjing Yang Menggonggong Na'udhubillah Mindari Allah Menuliskan Allah Memberikan Perubamaan Dengan Keledai Itu Untuk Memberi Pelajaran Seorang Ulama Yang Bisa Diberi Dengan Dunia Yang Menjual Agamanya Karena Dunia Derajatnya Lebih Rendah Dari Keledai Awam Masoleh Allah Sayyidina Muhammad Wa Ahli Sayyidina Muhammad Wa Ajil Farja Ahli Sayyidina Muhammad Ini adalah Salah Satu Kisah Tentang Bagaimana Salah Satu Paket Dari Kesesatan Itu Biasanya Adalah Kesombongan Dan ketika Orang itu Sombong Merasa Dirinya Hebat Ya Dia merasa Lebih Hebat Dari Keledai Walaupun Keledai Itu Sudah Diberi Tanda-tanda Keajaiban Yang demikian Nyata Sampai Berbicara Bagaimana Kesombongan Itu Bisa Membuat Seseorang Tidak Bisa Lagi Mendengarkan Kebenaran Tentang Fakir Saya ingin Membacakan Dalam Surat Al-Hadid Ayat 20 Ketahuilah Sesungguhnya Kehidupan Dunia Ini Hanyalah Permainan Dan Sendak Guruh Perhiasan Dan Saling Berbangga Diantara Kalian Disini Digunakan Kata Tafakir Saling Berbangga Kemudian Dalam Surat Luqman Ayat 18 Inna Allaha Layuh Hibu Kula Mukhtalin Fakir Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Sombong Mukhtal Mukhtal Kemudian Dan Membanggakan Diri Fakir Sesungguhnya Allah tidak Menyukai Orang-orang Yang Sombong Dan Membanggakan Diri Jadi Jadi Disini Digunakan Kata Mukhtal Itu Akar Katanya Sama Dengan Khila Yang Tadi Yang Sama Dengan Khoyala Satu Lagi Adalah Fakir Ini Tidak Selain Asal Asal Katanya Sama Dan Al-Fakir Membanggakan Diri Allah Mewahyukan Kepadaku Supaya Kalian Saling Bertawadu Hatta Sehingga Layaf Khoro Akhadun Ala Akhadin Tak Seorang Pun Merasa Bangga Diri Terhadap Yang Lainnya Jadi Ini Adalah Perintah Dari Allah Wahyu Allah Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Layi Wa Alih Ya Ini Hadis Kudsi Allah Allah Mewahyukan Bada Rasulullah Sallallahu Alih Agar Memesankan Kepada Kita Semua Untuk Saling Bertawadu Saling Merendahkan Diri Sampai Posisi Apa Sampai Tidak Ada Kita Satu Dari Kita Yang Merasa Dirinya Lebih Baik Ketimbang Yang Lain Yang Merasa Lebih Tinggi Ketimbang Yang Lain Walah Yabhi Akhadun Ala Akhadin Dan Tak Seorang Pun Bertindak Lalim Ya Bahwa Yabhi Tak Seorang Pun Bertindak Lalim Terhadap Orang Yang Lain Walah Yabhi Akhadun Ala Akhadin Salah Satu Perintah Di Sini Adalah Untuk Saling Bertawadu Saling Bertawadunya Ini Sampai Taraf Saling Bertawadu Itu Bentuk Batini Hanya Saling Bertawadu Yang Bisa Dirasakan Langsung Orang Yang Saling Bertawadu Itu Saling Berkhidmat Sampai Sampai Taraf Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Merasa Lebih Tinggi Ketimbang Yang Lain Dan Karena Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Merasa Memiliki Hak Lebih Ketimbang Yang Lain Maka Mereka Tidak Akan Melakukan Kesaliman Kepada Yang Lain Jadi Riwayat Dari Kanjeng Nabi Sekaligus Menjadi Sebuah Acuan Sebuah Menjelaskan Sebuah Cara Bagi kita Untuk terhindar Dari Membanggakan Diri Atau Al-Fakir Kepada Orang Lain Untuk Membang Untuk Sebuah Cara Untuk Agar kita Terhindar Dari Al-Khila Al-Fakir Atau Al-Khila Wal-Fakir Atau Al-Khila Wal-Fakir Menghindarkan Diri Baik dari Ucuk Walaupun Membanggakan Diri Kepada Yang Lain Karena Senggup Menakutkan Bahwa Imam Ali Salat Mengingatkan Kita Semua Dalam Khutbah 192 Fakta Biru Bimakana Minfi'lillah Bi Iblis Maka Ambillah Iktibar Ambillah Pelajaran Dari Apa Yang Allah Perbuat Kepada Iblis Apa Yang Allah Perbuat Dengan Iblis Ketika Allah Menghancurkan Amal Yang Panjang Wajah Dahul Jahid Dan Usahanya Yang Serius Ankibri Saatin Karena Kibir Sesaat Wahidatin Jadi Karena Satu Kali Ia Melakukan Kibir Sesaat Atau Ankibri Saatin Wahidatin Dari Kibir Yang Sesaat Ya Karena Kesombongan Yang Sesaat Saya Ulangi Lagi Artinya Hadis Hadis Ini Saya Ulangi Lagi Maka Ambilah Pelajaran Dari Apa Yang Allah Perbuat Terhadap Iblis Ketika Allah Menghancurkan Amalnya Yang Panjang Wajah Dahul Jahid Dan Usahanya Yang Serius Ankibri Sa Atin Wahid Atin Karena Kesombongan Sesaat Faman Zah Ba'da Iblis Yaslamu Anillah Yaslamu Alallah Bimis Lil Maksiyati Bimis Lim Maksiyati Maka Siapakah Orang Setelah Iblis Yang Dapat Selamat Dari Allah Dengar Kemaksiatannya Allah Mas Salih Allah Muhammad Wahli Muhammad Wajil Far Jauh Gak Ada Kita Yang Bisa Selamat Sama Sekali Kecuali Atas Rahmat Allah Karena Itu Kita Harus Menghindari Setitik Setitik Pun Rasa Sombong Dalam Hati Kita Ada Sebuah Riwayat Dari Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Ali Kepada Abu Zhar Saya Akan Bacakan Bagian Depannya Saja Ini Cukup Panjang Ini Diriwayatkan Di Bihar Al-Anwar Jus 77 Alaman 90 Hadis Ketiga Ya Abad Zhar Bahaya Abu Zhar Man Mata Wafi Kol Pih Mis Kol Zhar Rotin Min Kibrin Lamb Yajit Ro Ih Hatal Jannah Barang Siapa Yang Meninggal Sementara Dalam Hatinya Terdapat Sebutir Kesombongan Ia Tidak Akan Mencium Bau Surga Ila Ayatuba Qobla Thalik Kecuali Dia Bertobat Sebelumnya Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilah Ilah Allah Wala Akbar Wala Khaula Wala Kuwata Ila Billah Al-Ali Al-Azim Setitik saja Sombong Itu Akan membuat kita Tidak akan pernah Mencium Bau Surga Takabur Sombong Ini Dalam Penjelasan Ustadz Jalal Berdasarkan Riwayat Hadis Juga Dalam Buku Jangan Bakar Taman Surgamu Termasuk Hal Yang Menghambat Amal Amal Seseorang Naik Ke Langit Jadi Selalu Ditolak Oleh Malekat Menjaga Pintu Langit Subhanallah Walhamdulillah Walailah Kemudian dari Imam Jafar Asyadik Salamullah Alayh Dalam Al-Kafi Juz 8 Halaman 128 Hadis Ke 98 Saya Juga Akan Bacakan Sebagian Riwayat Ini Dari Imam Jafar Asyadik Salamullah Alayh Man Zahaba Yaro'an Nalahu Alal Akhori Fadran Fahuwa Minal Mustadbirin Barang Siapa Memandang Dirinya Memiliki Kelebihan Di Atas Orang Lain Maka Dia Terkolong Orang-orang Yang Sombong Minal Mutakab Dirinya Jadi Merasa Dirinya Itu Fadl Punya Keutamaan Ya Ketimbang Orang Lain Punya Kelebihan Maka Terkolong Orang-orang Sombong Misalnya Saya Ini Cerdas Dalam Bahasa Arab Orang Lain Sulit Wah Saya Ini Hebat Ini Memasukkan Kita Menjadi Orang-orang Sombong Wah Saya Ini Pendidikannya Hanya SMP SMA Tapi Sekarang Jauh Lebih Kaya Ketimbang Teman-teman Saya Kita Merasa Lebih Hebat Ini Juga Menjadi Sebuah Kesombongan Juga Bagi Mereka Bisa Menjadi Suatu Kesombongan Naud Bila Amin Talik Imam Jafar Sadiq Salam Mula Alaih Dalam Al-Kafi Juz 8 Halaman 128 Haratis Ke 98 Direwatkan Bersabda Man Zahabah Yaro Annalahu Alal Akhori Fadlan Orang Siapa Memandang Dirinya Memiliki Kelebihan Di Atas Orang Lain Fahu Aminal Mustadbirin Maka Dia Tergolong Orang-orang Yang Sombong Berkata Hafas Ibnu Giyas Fakultulahu Aku Berkata Atau Bertanya Kepadanya Maksudnya Kepada Imam Jafar As-Saltik Salatullah Salam Allah Innamayaro Annalahu Alaihi Fadlan Bil'afiyah Iza Ho'ahu Murtakiban Lil'ma'asi Sesungguhnya Ia memandang Dirinya Memiliki Kelebihan Di atas Orang lain Karena Ia dalam Keadaan Selamat Saat Melihat Orang lain Melakukan Maksiat Maksudnya Hafas Hafas Bin Giyas Itu Pertanya Pada Imam Jafar Kalau Seseorang Merasa Lebih tinggi Dari yang lain Karena Orang lain Melakukan Masjid Sedang Dirinya Tidak Itu Boleh Enggak Apa Jawaban Imam Jafar Jafar As-Saltik Salam Allah Fakola Maka Beliau Berkata Hayhat Hayhat Tidak Tidak Fala Alahu Ayakuna Kode Gufiro Lahu Ma Atta Bisa Saja Perbuatan Orang itu Sudah Diampuni Wa Anta Mau Kufun Muhasabun Sementara Engkau Masih Menunggu Dan Akan Dihisap Amat Talauta Kisota Saharoti Musa Alaihissalam Tidak Engkau Membaca Kisah Para Penyihir Musa Alaihissalam Dimana Para Penyihir Itu Seperti Yang Kita Ketahui Mereka Setelah Melihat Musa Salat Allah Assalam Mula Langsung Sadar Dan Langsung Melejit Kemakom Yang tidak Bisa kita Bayangkan Sehingga Diancam Akan Disiksa Oleh Fir'on Yang demikian Keci pun Mereka Tidak Bergeming Dan Kejadiannya Betul-betul Hanya Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Sementara Kita Semua Yang Misalnya Merasa Diri kita Ini sudah Melakukan Ibadah-ibadah Meninggalkan Maksiat Bisa Jadi Di Saat Mendekati Saat Akhir Kita Berubah Seperti Balam Bin Bawro Na'udzubillah Mindalik Atau Umar Bin Sa'ad Yang Menjadi Komandan Tentara Pembunuh Imam Hussein Na'udzubillah Mindalik Ya Jadi Ini Imam Jafar Sotik Salatul Assalamuala Mengajarkan Bahwa Tidak Boleh Seseorang Sedikit Pun Merasa Punya Fadl Keutamaan Ketimbang Orang Lain Ya Misalnya Kita Sebagai Orang Indonesia Mengatakan Orang Indonesia Orangnya Baik-baik Tidak Seperti Orang Mana Ini Harus Hati-hati Banget Ya Ada Ujuk Maupun Kesembongan Kolektif Yang Nanti Kita Sebut Sebagai Asopia Yang Ternyata Ini Mempunyai Dampak Yang Sangat Luar Biasa Ya Akan Bisa Membenarkan Berbagai Kesaliman Yang Ketika Asopia Ini Menguat Maka Dia Bisa Menciptakan Ideologi Fasisme Itulah Yang Dahulu Membawa Hitler Berhasil Menanamkan Ideologi Fasisme Itu Di Jerman Dan Betul-betul Menghasilkan Bencana Besar Di Dunia Ini Dan Banyak Lagi Kisah Kisah Genosida Yang Dimulai Dari Fasisme Kita Semua Juga Curiga Dan Memiliki Hipotesa Bahwa Sionisme Itu Adalah Sejenis Fasisme Sehingga Di bawah Ideologi Sionisme Itu Genosida Tumbuh Subur Semoga Allah Menghilangkan Seluruh Bibit-bibit Kesombongan Kolektif Asobiah Rasis Apalagi Fasis Di dunia Ini Bihaki Muhammad Wali Muhammad Bihaki Imam Zaman Banyak Cara Kita Mengobati Kesombongan Tentunya Kita Tidak Mau Bangkit Dalam Keadaan Berpakaian Yang Sangat Ketat Berisikan Misalnya Seperti Aspal Atau Ter Sehingga Kulit Kita Terkoyak Apalagi Tidak Hanya Penampilan Luarnya Tapi Disebutkan Bahwa Tidak Akan Mencium Bau Surga Nah Utubillah Mindalik Kecuali Dia Bertaubat Maka Wajib Buat Kita Adalah Satu Keharusan Buat Kita Untuk Menghilangkan Akar Akar Kesembongan Dalam Diri Kita Dan Itu Amat Sangat Sulit Sekali Dan Mungkin Memakan Waktu Satu Tahun Lima Tahun Atau Bahkan Puluhan Tahun Atau Bahkan Sampai Sepanjang Nafas Hari ini Mungkin Saya Hanya Akan Menyampaikan Beberapa Kiat Karena Tentu Untuk Menghilangkan Al-khilah Wal-fakhir Ini Atau Al-ujub Wal-kibar Ini Butuh Pengkajian Yang Lebih Dalam Belajar Ilmu Akhlak Secara Serius Berkumpul Dengan Orang-orang Soleh Dalam Waktu Yang Sangat Lama Dan Mudah-mudahan Dengan Mujahadah Melawan Diri Kita Masing-masing Allah Berkenan Mencurahkan Taufiknya Mungkin Melalui Pertolongan Langsung Dari Imam Zaman Aja Mengentaskan Kita Dari Kegelapan Khayalan Kita Pada Diri Kita Sendiri Mengentaskan Kita Dari Kegaguman Kita Pada Diri Sendiri Maupun Mengentaskan Kita Dari Rumah Kesombongan Menuju Ke Rumah Tawa Tuhan Beberapa Kiat Sederhana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'aleh Dalam Tanbih Al-Khawatir Jus Satu Alman 201 Diwayatkan Bersabda Innahu Layo Jipuni Sesungguhnya Benar-benar Membuatku Takjub Ayah Milar Lojulus Syai Ketika Seseorang Itu Membawa Sesuatu Fiyadihi Di tangannya Yakunu Muhnian Li Ahli Sebagai Sebagai orang Yang Membawa Makanan Bagi Keluarganya Yat Yatfau Bihil Kibro An Nafsih Yang Dengannya Ia Gunakan Untuk Menghindari Sifat Sombong Dari Dirinya Subhanallah Alhamdulillah Wala Ila Ila Allah Wala Atbar Wala Khaullah Wala Kuwata Ila Billah Al-Ali Al-Ali Kalau Biasanya Laki-laki Itu Dilayani Oleh Istrinya Oleh Keluarganya Maka Disini Ada Keutamaan Khusus Sedemikian Utamanya Sehingga Membuat Kanjeng Nabi Sallallahu Al-Ali Takjub Hal yang Menakjubkan Dalam arti Positif Sangat Membahagiakan Kanjeng Nabi Sallallahu Kalau ada Umatnya Kalau ada Seseorang Laki-laki Yang berkhidmat Pada Keluarganya Menyediakan Makanan Pada Keluarganya Ini ayah saya Dulu suka Masak Di rumah Jadi Kadang-kadang Saya terinspirasi Ingin meniru Tapi Saya tidak Mampu Masak Namun Demikian Mungkin bisa Sesekali Apakah Masak Nugget Atau Apapun Kalau Tidak Masak Mungkin Cuci Piring Bantu Istri Atau Apapun Memang Fumaini Diwayatkan Biasanya Dikisahkan Beliau Setiap Habis Makan Mencuci Piring Sendiri Alhamdulillah Alhamdulillah Hal yang Kecil Tapi Ternyata Sangat Sulit Sekali Terutama Bagi Saya Sendiri Jadi Membiasakan Diri Untuk Berkhidmat Kepada Orang Lain Terutama Kepada Orang Orang Yang Mungkin Dianggap Di bawah Kita Ini Adalah Salah Satu Cara Yang Mudah-mudahan Sangat Mujarab Untuk Pelan-lahan Menghilangkan Sifat Takjub Pada Diri Sendiri Dan Sifat Sifat Sombong Untuk Membanggakan Diri Jadi Ada Beberapa Kiat-kiat Yang Mungkin Seterhana Untuk Melawan Pujuk Ini Misalnya Yang Saya Bacakan Ini Dalam Al-Kafi Juz 2 Aleman 123 Hadis Kesembilan Memasati Ksalamullah Alayih Diri Besabda Inna Minat Tawadu Ayajli Sarojulu Duna Syarofi Sesungguhnya Diantara Tanda Tawadu Itu Adalah Seseorang Yang Mau Duduk Tanpa Memandang Kemuliaan Dirinya Artinya Dia Mau Duduk Dimana Saja Mau Di Depan Di Belakang Misalnya Dia Adalah Presiden Atau Gubernur Atau Siapapun Wali Kota Tapi Dia Dalam Sebuah Acara Tidak Harus Duduk Di VIP Dimanapun Ini Adalah Hal Yang Sangat Simple Tapi Tidak Semua Orang Bisa Melakukannya Buka dari Imam Asyadik Salatul Assalamualai Di Bihal Anwar Just 75 Halaman 118 Hadis Ketiga Saya Akan Bacakan Artinya Dari Imam Jafar Asyadik Salatul Assalamualai Dari Ayah Sesungguhnya Di antara Tawadu Adalah Seseorang Yang Relah Dengan Tempat Duduk Yang Bukan Tempat Duduk Dalam Kurung Yang Semestinya Tutup Kurung Mengucapkan Salam Pada Setiap Orang Yang Bertemu Dengannya Meninggalkan Perdebatan Walaupun Berada Di Pihak Yang Benar Dan Tidak Suka Dipuji Karena Ketakwaannya Kemudian Berikutnya Satu Piat Lagi Tadi Yang Pertama Adalah Mencoba Sebanyak Mungkin Berkhidmat Orang Lain Terutama Pada Keluarga Kita Orang Orang Dekat Kita Asisten Rumah Tangga Kita Orang Orang Yang Secara Status Di Bawah Kita Tapi Kita Harus Berkhidmat Pada Mereka Membuatkan Kopi Membuatkan Teh Membuatkan Makanan Kalau Bisa Dengan Tangan Kita Sendiri Kemudian Yang Kedua Adalah Membiasakan Untuk Tidak Merasa Diri Istimewa Dalam Majelis Majelis Paling Gampangnya Kita Yang Dicontohkan Oleh Misalnya Alamah Toba Toba I Beliau Sering Datang Dan Mendengarkan Orang Orang Yang Lebih Junior Ketimbang Dirinya Menjelaskan Berbagai Bab Ilmu Diam Dan Mendengarkan Dengan Seksama Jadi Di Majelis Apapun Tidak Ingin Merasa Dirinya Diistimewakan Betapapun Dia diberi Posisi Yang Paling Seolah Paling Hina Diterima Dengan Suka Cita Itu adalah Giat Yang Kedua Giat Yang Ketiga Misalnya Saya akan Bacakan Ayat Quran Maka Janganlah Kalian Menganggap Diri Kalian Suci Yang Mengetahui Tentang Orang Yang Bertakwa Kanjeng Nabi Dalam Misan Hikmah Jus 9 Halaman 2708 Hadis 18355 Diriwayatkan Bersabda Mangkola Ini Khoerun Nas Pak Hwa Min Sarin Nas Padang Siapa Berkata Akulah Manusia Terbaik Maka Ia Adalah Buruk Manusia Dan Padang Siapa Berkata Aku Pasti Masuk Surga Maka Ia Pasti Masuk Meraka Dikisahkan Bahwa Isa Bin Mariam Pernah Mencuci Kaki Hawari Mereka Berkata Kamilah Yang Lebih Pantas Untuk Melakukan Hal Ini Kepadamu Wahai Ruhullah Apa Jawaban Isa Al-Masih Al-Islam Beliau Menjawab Sesungguhnya Orang Yang Paling Layak Untuk Berkhidmat Adalah Orang Alim Aku Bersikap Rendah Hati Demikian Supaya Kalian Bersikap Tawadu Setelahku Di tengah Orang-orang Seperti Aku Bersikap Tawadu Kepada Kalian Riwayat Ini Bisa Dilihat Pada Kitab Al-Kahfi Bab Fadlul Ilm Hatis Nomor 6 Jadi Dilihatkan Dari Muhammad Bin Sinan Secara Marfu Bahwa Beliau Berkata Isa Putra Mariam Al-Islam Berkata Kepada Murid-murid Setianya Wahai Hawari Yin Aku Punya Permintaan Pada Kalian Maka Penuhilah Mereka Menjawab Permintaan Mu Dipenuhi Wahai Ruhullah Lalu Nabi Isa Bangun Dan Mencuci Kaki Mereka Mereka Berkata Wahai Ruhullah Kamilah Yang Lebih Patut Melakukan Perbuatan Ini Kepadamu Nabi Isa Menjawab Orang Yang Paling Berhak Melayani Adalah Orang Alim Aku Berendah Hati Seperti Ini Agar Kalian Berendah Hati Di Tengah Tengah Manusia Sepeninggalku Nanti Sebagaimana Aku Berendah Hati Pada Kalian Akhir Hadis Awam Sala'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Wajil Farajah Riwayat Ini Demikian Indah Dan Makin Menguatkan Apa Yang Tadi Kita Katakannya Bahwa Salah Satu Kiat Utama Untuk Menghilangkan Sombong Dan Ucup Dalam Diri Kita Adalah Sebanyak Mungkin Berkhidmat Melayani Sesama Manusia Terutama Keluarga Kita Dan Orang-orang Yang Dianggap Oleh Masyarakat Statusnya Di bawah Diri Kita Jadi Seorang Dosen Seharusnya Berkhidmat Sebaik Mungkin Pada Mahasiswanya Bukan Menyombongkan Diri Di hadapan Mereka Pimpinan Kantor Seharusnya Berkhidmat Sebaik Mungkin Pada Para karyawannya Dan seterusnya Dan sesungguhnya Ini adalah Hal Yang sederhana Tapi Pengamalannya Sungguh Sangat sulit Dan Memerlukan Jihad Melawan Diri Sendiri Kita Perlu Terus-terus Menggunakan Akal Budi Kita Mengingat Ini sebagai Hal yang Utama Dan Mencoba Untuk Melaksanakannya Ada sebuah Riwayat yang menarik Contoh yang menarik Dari Imam Jafar Rasulullah Ketika ditanya Tentang firman Allah Dalam surat An-Najm Ayat 32 Tersebut Maka Jangan Kalian Menganggap Diri-Kali Yang suci Ini ada dalam Mizanulikmah Jus 9 Halaman 3792 Atis Nomor 18624 Beliau Menjelaskan Yakni Ucapan Seseorang Aku semalam Melaksanakan Sholat Malam Dan Aku Aku semalam Melaksanakan Sholat Malam Dan Aku kemarin Berpuasa Dan Sebagainya Kemudian Imam Jafar Rasulullah Melanjutkan Ada Sekelompok Orang Yang pada Waktu Pagi Berkata Dalam Kurung Dihadapan Imam Ali Tutup Kurung Kami Telah Melakukan Sholat Tadi Malam Dan Kami Telah Berpuasa Kemarin Maka Imam Ali Alayhi Salam Berkata Akan Tetapi Aku Tidur Pada Malam Dan Siang Hari Dan Seandainya Aku Menemukan Waktu Lain Diantara Keduanya Pasti Aku Tidur Jadi Kiat Ketiga Adalah Sekali Kali Tidak Pernah Boleh Merasa Diri Itu Suci Diri Itu Soleh Apalagi Apalagi Tidak Menyembunyikan Amal-amal Membangga Membanggakan Amal-amal Sholah Yang seharusnya Hanya diketahui Allah Di hadapan Manusia Na'udhubillah Ini tidak hanya Akan berakhir Dengan sombong Dan ujuk Tapi juga Riak Sehingga Amal itu Menjadi Tidak ada Nilainya Sama Muhammad Kalau Pemirsa Madula Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammadiyah Demikian Pembahasan Kita Pada Malam Jumat Ini Malam Yang Penuh Berkah Ini Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Taufik Untuk Menghilangkan Seluruh Akar-akar Penyakit Al-khila Wal-fakhar Al-ujib Wal-kiber Sehingga Melaluinya Kita Menjadi Orang Yang Lebih Tawadu Kita Menjadi Orang Yang Lebih Fakir Tidak Memiliki Apa-apa Merasa Tidak Meliki Modal Apa-apa Di Hadapan Allah Ta'ala Dan Semakin Rajin Untuk Mencoba Berkhidmat Kepada Sesama Manusia Seraya Menggantungkan Akhir Dari Hasil Amal-amal Kita Hanya Pada Rahmat Allah Dan Tidak Menisbatkan Kebaikan Seluruh Rahmat Kebaikan Seluruh Amal Itu Pada Diri Kita Sedikit Pun Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Taufik Sehingga Kita Mampu Melaksanakan Pembersihan Jiwa dan Ruh Dari Sifat Ujub Dan Kipir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh